Kalau lingkar lengannya belum 23,5 cm Nikahnya boleh, tapi hamilnya sudah dulu Sampai lingkaran lengannya 23,5 cm Kayaknya saya sudah cocok hamil, boleh dong saya hamil? Terima kasih telah menonton! Dampak dari stunting ini adalah dia tidak tinggi Pasti tidak bisa jadi TNI, tidak bisa jadi Polri Di tahun 2022, dari 24,4% Alhamdulillah turun menjadi 21,6% Didukung oleh, terima kasih oleh TNI, oleh Polri Itu Bu Henti kemarin juga jalan keliling ke seluruh 12 provinsi Dengan Pak Andika dan nanti juga Pak Yuda Dan seluruh jajaran akan turun bersama-sama Dan sekarang sudah turun bersama-sama Babinsa, Babin, Kamte, Mas Suna Semua sudah turun luar biasa ke masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Banyak pelajaran yang kita dapat ya. Tadi kan ada tuh fotonya pas kita lagi kegiatan stunting, terus udah gitu waktu kita sosialisasikan buku resep, resep-resepnya Bum Eka yang dibuat buku. Terus udah gitu kita sosialisasikan kan ke daerah-daerah waktu itu. Murah ya kan? Kita udah buktikan sendiri cuma berapa gitu ya. Bahan bakunya ada di sekitar kita. Terus ada waktu itu kita tanya berapa ini habisnya ada yang 15 ribu, ada yang 11 ribu gitu. Sebagus banget. Jadi protein itu juga bisa dari mana aja, laron, lele, gak harus daging-daging. Betul. Daun kelor yang pernah kita NTT. Bisa jadi macam-macam kemarin. Ada cemilan, kalau gak salah coklat juga ya. Coklat rasa kelor kan waktu itu kita cicipin macam-macam. Bubur. Bubur, daun kelor. Kangen ya. Dan kesana lagi gitu. Tadi juga ada beberapa ibu-ibu yang menanyakan, kapan Bu Heti? Kita bisa kolaborasi lagi dengan BKKBN. Karena mereka masih kangen gitu loh untuk turun-turun ke bawah dengan Bu Heti. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita kesana ya. Kami berterima kasih sekali kepada Bu Heti, ketua umum Dharma PerTV yang luar biasa kalau menurut saya keliling. ke seluruh daerah yang tinggi angka stuntingnya dan dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Karena beliau hadir menggerakkan seluruh Dharma PerTV, kemudian juga baik dari angkatan laut, udara, dan jarat ini bergerak bersama-sama. dan istimewanya apa. Jadi ada orang yang anaknya banyak, itu kalau disuruh datang KB supaya anak gak stunting, gak datang gitu. Tapi ketika yang mengerakkan itu teman-teman dari Dharma PerTV, didukung oleh para babin saya itu, datang dia. Makanya kita kan apresi itu tuh. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan semuanya kan banyak. Semakin banyak yang melakukannya semakin baik. Ya kan? Mudah-mudahan tercapai tuh. 2045 ya? Ya, generasi emas nanti. Nah gimana tuh caranya menuju kesana? Jadi waktu itu kita harus keroyokan. Gopong royong. Sama-sama kan yang mau menikah tadi udah dijelasin. Waktu itu kita juga di daerah-daerah kita juga jelasin kan. Kepala BKKBN. Penjelasannya kan luar biasa. Luar biasa tuh. Lucu. Lucu. Tapi bagus banget. Kepala BKKBN. Kalau yang belum terlanjut hamil, lingkar lengannya diukur. Kalau kurang dari 23,5 cm, jangan ambil duduk. Oh, digemukan dulu baru hamil. Yang anaknya tidak stunting. Karena anak-anak itu pasti pendek. Misal pembentuk itu. Belum tentu stunting. Tapi stunting pembentuk itu benar-benar dan sakit-sakit. Makanya ada patungnya. Ayu titik, rambutnya titik. Cekas stunting itu? Pantik. Yeay. Ayu titik, rambutnya lurus. Cekas stunting itu? Aduh. Lucu, ngenak. Kalau mau menikah itu jangan foto-foto terus. Tapi jangan lupa harus tes juga. Ya, kalau misalnya minum vitamin. Karena kalau lingkar lengannya belum 23,5 cm. Nikahnya boleh. Tapi hamilnya sudah dulu sampai lingkaran lengannya 23,5 cm. Dok, kan tadi kalau mau hamil harus kita hitung dulu lingkar lengan atas itu harus minimal. 23,5 cm. 23,5 cm. Kalau belum sebaiknya jangan karena supaya gemuk dulu ya dok ya. Gisinya dipenuhi dulu. Dok, kayaknya lengan saya sudah cukup dok. Mohon izin Ibu ini lengannya agak pas-pasan. Nah dok, misalnya nih. Nah, kalau lengan saya sudah 23,5 cm. Atau 24 cm. Kayaknya saya sudah cocok hamil. Boleh nggak dok saya hamil? Wah ini bagus. Pertanyaan Ibu Panglima bagus sekali. Karena usia hamil ada batasnya. Jadi orang hamil tidak boleh terlalu. Terlalu muda tidak boleh. Terlalu tua tidak boleh. Terlalu sering tidak boleh. Terlalu banyak tidak boleh. Jadi walaupun lengan saya 23 di atas 23,5 cm. Tapi karena usia saya di atas 35 itu. Maka saya tidak boleh hamil lagi ya dok ya. Ingat nggak waktu kita ke Monjokerto? Itu bagus banget. Kan kita dateng terus kita ngeliat kan kebudayaan mereka. Kebudayaan sore-sore kita di sana. Bagus banget. Ya aduh saya tertesan banget. Pengen ke sana lagi. Bajunya tuh bagus gitu kan. Motifnya tuh. Jawa kan tiap-tiap daerah tuh punya nyeri khasnya masing-masing. Walaupun sama-sama Jawa Timur ya. Terus batiknya juga. Keren banget. Terus kan saya diajak keliling sama Bu Bu Pati kan. Oh iya betul-betul gue. Di pendokong, di rumah ya. Ih keren banget. Karena memang di Trogulan itu khususnya yang kita dateng itu. Itu memang tempat sejarahnya Kerajaan Majapahit loh gue kerajaan. Oh iya kita kan ke sana. Iya. Kan ada siapa tuh ternyata kan bahwa rencana. Rencana untuk Indonesia emas. Iya. 2045. Bebas stunting. Itu sudah pernah di wacanakan. Iya. Nah itu. Oleh ratus siapa? Tribuanat Tunggadewi. Tribuanat Tunggadewi. Tribuanat Tunggadewi. Tunggadewi itu anak sulung dari Gayatri. Gayatri itu istri dari Raden Wijaya. Atau Sanggrama Wijaya. Yang mendirikan Kerajaan Majapahit setelah runtuhnya Singkosari. Suami dari Tribuana itu sosok yang tidak jauh dari terah Ketanegara. Jadi secara genealogis sebenarnya keduanya masih nyambung untuk mewujudkan cita-cita dari Ketanegara tersebut. Nah terkait dengan rumah tangga tidak mungkin seorang pemimpin itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar menata sebuah negara. Jika tidak memiliki hubungan yang harmonis di dalam keluarganya. Cakradara dalam ini walaupun dia bukan seorang raja ya. Tetapi dia sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Tribuana Tunggadewi itu sosok luar biasa. Dia bukan hanya menciptakan fondasi kenegaraan Majapahit. Tapi dia juga menyiapkan generasi penerusnya agar berkualitas. Hubungan intim itu bukan hanya berkonotasi duniawi. Hubungan intim itu bukan hanya persoalan kenikmatan. Tapi juga untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas. Sehingga dia disakralkan di Jawa itu. Di Pocok Pahit waktu itu. Makanya di Jawa ketika seseorang mengandung itu ada banyak ritus yang dilakukan. Ini untuk menjaga apa? Untuk menjaga janin itu. Berdoa agar janin itu bisa tumbuh dengan baik dan selamat. Kemudian yang kedua. Ketika suami istri tersebutlah relasi ya. Relasi dalam ruang privat. Itu jarang mereka melakukan stimulasi. Stimulasi di hadap janin itu. Mengelus-ngelus. Kemudian nembang. Ya nembang itu kan stimulasi juga. Bagi janin. Hari ini. Itu yang dilakukan pada waktu itu. Untuk memulai kehidupan. Itu sejak eranya air langga. Itu sudah disebutkan dengan pancuran. Air kehidupan. Dirta Amerta. Air kehidupan. Contohnya di mana? Di Sumber Tetek. Di Candi Belan. Itu ada pancuran air yang keluar dari payudara. Itu artinya apa? Bahwa payudara itu adalah sumber kehidupan utama. Dari seorang yang masih balita. Yang masih membutuhkan asupan gisi yang cukup. Itu air kehidupannya ada di perempuan tersebut. Sehingga Majapahit itu sangat memuliakan perempuan. Terkait dengan perawatan dan pengawalan kehidupan selanjutnya. Generasi selanjutnya. Yang pertama mereka akan memberikan asupan gisi yang cukup kan. Yang baik. Dan di Majapahit waktu itu. Itu makanan tidak biasa digoreng. Tapi dalam bentuk dibakar, direbus, atau dikukus gitu ya. Termasuk konsumsi protein yang cukup. Kemudian dari sisi merawat cabang bayi. Yang dilakukan oleh seorang ibu. Itu selain dia menjaga dengan menyusui dan semacamnya. Dia juga memberikan pendidikan dini. Terhadap anak-anaknya yang sebagai gentari penurut tersebut. Baik secara mental maupun fisik. Ayam buruk itu ditempa dengan sangat baik. Oleh ibundanya, oleh lingkungannya, maupun oleh guru-gurunya. Dimana gurunya saat itu adalah ya ayahnya sendiri. Kayatri itu. Karena kayatri itu memang cocok-cocok kesatria juga. Apalagi kemudian ada kajamada di situ yang bisa memberikan wawasan penegaraan. Terima kasih. Perempuan. Ya perempuan lagi. Ayo ibu-ibu. Ayo adik-adik remaja putri. Semua perempuan bareng-bareng. Kita keroyokan. Kita keroyokan untuk menuju ke sana. Terima kasih telah menonton! kembali 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 ke幫i anda sedang berbicara. Kami terima kasih gotong royong yang luar biasa pas kesempatan Pak Jari ini pada para mitra. Dan juga Pak Andika dan Ibu, tempat tangan kita lagi untuk Andika dan Ibu yang mengawali dan kita giling dengan luar biasa. dan dilanjutkan oleh para dan tentu saja apresiasi juga akan diberikan kepada Pembangunan TNI periode 2021 sampai jenis 2022 hal yang sangat inspirasi semoga keluar semoga artinya, artis penyediaan inspirasinya kepada kita semuanya kami akan berkati-kati Terima kasih